Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan korupsi Ex-Menteri Pertanian RI, Syahrul Yassin Limpo hingga 30 hari. SYL pun tampaknya akan melewati malam tahun baru 2024 di sel tahanan. Sebab dia bakal mendekam di sel tahanan hingga tanggal 8 Januari tahun 2024. Tim penyidik telah memperpanjang masa penahanan tersangka SYL untuk 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2024. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Tak hanya SYL, KPK juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lainnya kasus dugaan korupsi di Kementan, yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan, Kasdi Subakyono. Perpanjangan masa penahanan SYL dan dua anak buahnya itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ali mengatakan, tim penyidik terus mengusut dan melengkapi berkas perkara ketiga tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan tersebut.